Halo, dengan Bang Ripsy disini. Ada OPPO Reno 2 ya, akhirnya. Ini dia boxnya. Boxnya mirip banget sama OPPO Reno 10x Zoom yang dulu pernah aku unbox ya. Dan warnanya ini spesial ya. Aku pilih warna pink. Karena pink itu anti mainstream. Oke, dibuka ya. Dibuka. Aku udah excited pengen ngeliat warnanya yang lain daripada yang lain. Oke, boxnya panjang banget ya. Ini biar layarnya muat gimana nih. Ada ini, ini isinya pasti buku-buku manual segala macem. Oke, petunjuk penggunaan. Udah ya, udah lagi nggak? Petunjuk penggunaan, terus ini kartu garansi segala macem ya. Uh, panjang coy. Terus ada smartphone-nya ya, pastinya. OPPO Reno 2, 48MP, quad camera, 5x hybrid zoom, ultra dark mode. Ultra steady video, AMOLED 6,5 inch, 4000 mAh. 8GB, 256GB. Storage sama RAM-nya ya. Ya, ntar di akhir video aku hands on kok. Senang aja. Oke, dibuka ya. Aduh. Dikletek aja. Wow. Dikletek. 1, 2, 3. Asik. Asik. Cos. Warnanya coy. Keren ya. Pinknya nggak begitu nyeter. Jadi pinknya kalem agak putih-putih dikit pada angle-angle tertentu. Dan sama kayak OPPO Reno yang dulu aku unbox. Aku suka banget sama permukaannya ini ya. Ini premium banget feelnya. Nice. Rubin. Oke. Lanjut. Dalamnya ada apa lagi? Wow. Dapet case ya. Case-nya cakep juga ini. Warnanya juga pink. Keren ya. Oke. Ada ini buat nge-charge. Dibuka. Kabelnya tentu udah type-C. Oke. Adapternya. Outputnya, outputnya. Outputnya 4 ampere ya. Nge-charge-nya cepat. Terus ada. Waduh. Ada earphone-nya. Ini kemasannya. Bukanya piyai. Oh gini ya. Oke. Ya. Earphone-nya kayak gitu ya. Oke. Di setup. Ini penuh banget jadian. Oke ini dia tampilan UI-nya ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya dari desain sih gak begitu beda sama OPPO Reno 10x Zoom yang dulu pernah aku unbox ya. Tapi ini lebih kecil deh perasaan. Oke. Cakep. Samping. Belakang. Samping. Di bawah. Atas. Ya, kamera depannya bagi yang belum tahu. Terus sembunyi ya. Hai. Oke. Langsung ku hands on ya. Aku sebutin speknya. Segala macem. Oke, OPPO Reno 2 ya. Seperti yang ku bilang tadi. Impresi pertama adalah desainnya tuh gak jauh beda sama OPPO Reno yang sebelumnya aku unbox ya. OPPO Reno 10x Zoom itu. Jadi build quality sama-sama baik. Terus yang eye-catching adalah warna pink-nya ini anti-mainstream ya. OPPO nyebutnya warna sunset pink. Habis itu bagian belakangnya ini tampak classy ya. Desainnya kagak pasaran dan aku suka. Ya, permukaannya tuh terasa smooth. Gak cepet dekil. Tapi licin banget loh. Ya, untuk nambah grip tentunya bisa dipakein case yang warnanya pink kayak gini ya. Kalau aku sih prefer naked aja. Karena kalau pake case keliatan bulky ya. Dan kesan mewahnya jadi berkurang. Kamera-kamera belakangnya juga kagak menonjol flat ya kameranya. Simples sama bodinya. So, keliatan lebih rapi. Klaimnya kaca pada permukaan kameranya ini menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Dan di bagian bawah sini ada gundukan kecil ya. Berbentuk bulat yang sepertinya berfungsi agar permukaan kameranya gak bersentuhan secara langsung dengan permukaan objek di mana DOI sedang ditaruh. Ya, ditaruh entah di meja atau di mana lah misalnya. Ya, sebagai tambahan proteksi kali ya. Oh ya, gimana dengan harganya? Pada saat video ini dibuat, harganya Rp 7,999 juta. Bukan harga yang murah, tapi kalau ngeliat body, spek, serta kelengkapan fiturnya, maka harganya sebenarnya masih cukup wajar ya untuk sekelas Oppo yang kini makin melekat pada segmen premium. Ya, sebenarnya ada varian yang lebih murah ya, namanya Oppo Reno 2F, tapi tentu ada harga ada rupa, harganya sekitar Rp 5 jutaan ya. Dan overall speknya tentu di bawahnya ini. Anyway, pasti udah pada kepo ya, speknya kayak gimana nih. Jadi untuk jeruannya, dapur pacunya pake Snapdragon 730G ya. Skor AnTuTu-nya segini. Ini gede ya, kenceng. RAM-nya 8GB dan internal storage-nya juga besar, 256GB. Bahkan slot tersendiri buat microSD juga tersedia. Sektor layar, layarnya tuh penuh, nggak pake poni. Ini layarnya pake AMOLED tipenya, ukurannya 6,5 inch dengan resolusi FHD+. Oh iya, kacanya juga pake Gorilla Glass 6 ya. Bahkan dari Sononya tuh udah dilengkapin screen guard. Tapi aku keletek karena aku nggak demen ya. Kalau pake screen guard tuh pas di shooting, jadi layarnya keliatan jelek. Jadi mending di keletek aja. Kemudian kamera depan ya, kamera depan tuh berwujud pivot rising kayak gini ya. Oke. Ya kayak gitu. Ya metungul ke atas ya, nongol ke atas. Secara motorized. Kamera depannya 16MP, pake sensor Sony IMX471 dan terdapat soft light pula. Sedangkan kamera belakang jumlahnya ada 4 biji. Terdiri dari kamera utama 48MP dengan sensor IMX586. Ada kamera telephoto 13MP, kamera wide angle 8MP, dan kamera monochromatic 2MP. Buat bokeh-bokeh. Ya intinya yang jadi ciri khas seri Reno adalah kemampuan nge-zoomnya yang jauh ya. Hybrid zoom 5 kali. Ada ultra dark mode juga buat foto-foto di tempat gelap-gelap. Sama pada perekaman video ada ultra steady video buat nambah video stabilisasi-nya lebih stabil. Ya ntar kamera-kameranya bakal kutes ya pada video full review-nya. Terakhir kelengkapan fitur NFC. NFC ada ya. Ya harus ada lah harga segini masa ada NFC ya. Sensor-sensor lainnya juga relatif komplit. Gyroscope ada dan responsif. Habis itu soal security dibekali fingerprint sensor di dalam layar ya. Sama ada face unlock. Kapasitas baterai sebesar 4000 mAh dengan kemampuan nge-charge yang kenceng. Cepet ya nge-charge-nya. VOOC Flash Charge 3. Colokannya juga pake Type-C. So kayak gitu unboxing serta penjabaran speknya si OPPO Reno2. Impresi pertama sih cukup menarik juga ya doi ini dari desain bodinya serta overall speknya. Ya kalau menurut kalian gimana nih opini terhadap si OPPO Reno2 ini? Ada yang udah ikutan pre-order. Pre-ordernya tuh sampai tanggal 31 Oktober ya. Ya kalau mau pre-order linknya ada di deskripsi video. Yowis thank you for watching. Kalau kalian terbantu sama video ini please jangan lupa untuk share videonya. Dan subscribe juga channelku ya. Follow juga IG sama Twitterku at Bang Review. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.